tapi kan dia udah kita bantuin, dia malah jahat ya kita ngelakuin kebaikan kan bukan supaya dia suka tapi biar Allah suka, jadi ketika akhirnya ada orang dengan takut ngerasa bersalah tadi dengan uangnya banyak jadi gak mau yang macam-macam, di dalam Islam ada yang hidup sesederhana mungkin tapi ada juga yang hidup dia tetap ulama, orang soleh tapi tetap kaya tapi persamaan diantara mereka adalah yang paling mereka kejar adalah sama, Allah suka bagi mereka ketika dia udah dia gak punya apa-apa lebih mudah bagi dirinya untuk menjaga dirinya dekat dengan kecintaan Allah, makanya dia memilih miskin tapi kalau misalkan ternyata dia lebih mudah dekat sama Allah dengan cara berbagi makanya dia memilih kaya jadi standarnya tadi nikmat itu bukan ketika keinginan terkabul, tapi ketika kita tambah dekat kepada Allah